Nah, balik lagi ke catatan kuliner Atin Simon. Nah, hari ini aku cuma sendirian aja, seperti biasa. Temen lagi pada sibuk, jadi nggak ada yang bisa diculik buat makan. Nah, hari ini aku makan di daerah seputaran Pondok Indah. Dulu ini tempat langganan, aku makan siang. Karena makanannya tuh enak-enak banget. Thank you! Thank you juga. Nah, di sini makanannya tuh makanan ramas gitu ya. Jadi, dia touchscreen. Karena di-display makanannya. Tapi di situ juga ada makanan yang sendiri-sendiri gitu. Kayak mie ayam, somai, bawan malang, dan macam-macam. Ini enak banget makanan di sini Pondok Indah. Di Ruko Pondok Indah, apa sih namanya? Bisma Pondok Indah 2 kalau nggak salah ya. Di belakangnya, apa nih namanya? Dia agak di belakang ya. Di seberang itu ada Kenanga. Nah, ini di belakang yang Kenanga. Di sebelah sana ada The Hoy. Hari ini kita makan yang kalap. Karena udah lama banget nggak makan di sini. Jadi gue hari ini mau makan hampir semuanya kali menu ya. Yuk kita pakai masker dulu dong. Sesuai anjuran pemerintah, kita harus pakai masker. Yuk, let's go! Nah, waktunya makan. Nggak ada banyak banget ya menu-nya. Kalap, soalnya udah lama banget nggak ke sini. Dulu itu sampai ngantri-ngantri ya. Karena berhubung sekarang lagi masa pandemik, makanya agak kurang yang dateng. Cuma di sini menu-nya tuh juara-juara banget loh. Rasanya mantep. Ini yang ngangenin nih ya dari tempat ini adalah Bawan Malangnya. Terus sama ini yang aku pesen hari ini. Itu ada lidah cabai hijau sama cakalangnya nih. Enak banget. Terus sebenarnya ada sambal matanya juga keren. Enak banget. Sama apa tuh dulu? Labusiem. Mantep. Sekarang kita makan ya. Makannya banyak banget sih. Soalnya udah lama banget nggak makan di sini. Jadi yaudahlah ya kalap. Ntar dibantuin ya. Yuk, yuk. Ini nasi jeruk. Nasi jeruknya enak banget. Sampai lupa berdoa. Maaf. Berdoa dulu. Jarang-jarang berdoa nih. Biasanya langsung. Hmm. Ini cakalangnya. Enak banget cakalangnya tuh pedes-pedes. Potongannya juga gede-gede. Cakalangnya nggak pelit. Hmm. Ini sherry-nya. Ini banyak banget soalnya. Nah. Pes banget kok. Hmm. Paling penting kalo kesini tuh. Kopi gula arennya. Enak banget. Suka. Ini kadang-kadang aku suka minta dipanasin. Karena sebenernya sukanya kopi panas. Sebelum ini kocok dulu. Biar rasanya merata. Hmm. Masih enak. Masih enak. Masih enak. Masih enak. Enak. Ini ya lidah. Yang suka lidah. Siapa kalo aku suka lidah. Lidah tuh kan agak susah-susah dimasak ya. Kadang-kadang jadi keras gitu. Nah ini nggak empuk. Nah disini menunya tuh beragam banget. Ini nggak kaleng-kaleng ya beneran enak-enak dari somai. Terus dia juga ada. Apa namanya. Mie kuahnya. Terus ada lontong medan. Aduh banyak banget yang menunya enak-enak semua. Nah ini sebagian aja yang. Aku pesen. Soalnya nggak mungkin lah semuanya aku pesen kan. Nih cobain ininya nih sekarang. Udah bukan cobain aja sih. Makan mbak Wan. Malang. Somainya enak banget deh. Dulu ada roti sobek. Itu juga terkenal banget. Maaf ya bawan malangnya. Ay santap dulu. Ntar pesen lagi aja. Kalau misalnya mau. Hmm. Enak bawan malangnya tuh dia. Kalau aku tuh sukanya bawan malang yang kampung. Nah ini. Rada ke kampung jadi. Ya buat aku enak banget. Hmm. Udah bukan rada juga sih. Emang agak kampung. Karena ada bawan malangnya agak modern tuh. Yang buatannya apa. Pokoknya nih kerubak-kerubak gitu deh yang aku suka. Nah ini. Pas. Kerupuknya juga enak deh. Kerupuknya yang. Tapi udah basah ya. Hehehe. Jadi ini. Hmm. Ada tau putihnya. Eh 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 jatuh. Hmm. Hmm. Ada. Basu urat. Siapa yang suka basu urat. Hmm. Enak banget basu uratnya. Hmm. 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 Nanti kita lanjutin lagi makan ini. Hmm. 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 Lanjut lagi inkarnasinya. Nah, ini ada sate marangi. Dia tuh ada sate ayam juga di sini. Pokoknya dia menunya tuh banyak banget. Dan semuanya enak. Siapa sih yang gak tau hidangan by dapur mami. Iya kan? Dulu sampai ngantri-ngantri. Enak banget. Ini harusnya pakai jeruk, Mak. Aku gak suka pakai jeruk. Bumbu kecap. Enak sekali beneran deh sate-nya. Makan lidah lagi. Cakalannya pades banget, asli. Wah, ada yang dilupa. Kerupuk putih. Biasanya kalau makan di sini pakai kerupuk putih. Sudah buru-buru, mau makan jadi rupa. Cuman ini kayak kebanyakan ya, kalau menambah kerupuk putih lagi. Ini sate marangi, bumbunya enak banget loh. Pas, begitu dia dagingnya empuk. Ada sedikit lemak-lemaknya yang bikin, jadi, apa, rasanya jadi makin mantep. Kalap. Waktunya makan mie ayam. Aduh, ada yang batuk-batuk nih. Sekarang kalau udah ada yang batuk langsung gini. Kayak dulu lagi ya. Takut orang. Kerupuknya kita pindahin dulu. Kita guyur sambelnya. Suka sambel yang banyak. Aduh. Tuh, yang suka mie ayam ini, yang mie-nya enak banget loh. Dia tuh, mie-nya agak keras dikit ya. Ayamnya terus yang potongannya kotak-kotak gitu. Sambelnya aja pakai sambel kayak cabai rawit gitu kan. Nah, endol. Kita makan. Kalau nggak habis, bantuin ya. Gila, biasanya makan tengah ini makan sendirian. Enak-enak. Gila. Bisa gitu ya, makanannya semuanya di sini enak-enak semua. Hmmmm. Bakso, bakso. Kita makan, bakso. Hmmmm. Buahnya dong enak banget ya. Hmmmm. Jangan lupa dengan kerupuk. Kerupuk pangsit maksudnya. Biasaan ngomong pangsit, lebih kerupuk. Hmmmm. Saya yang sukanya kerupuk soalnya. Hmmmm. Dia mienya tebal-tebal gitu nih. Mie keriting. Mie keriting tapi tebal. Masanya saya yang harus dihabisin. Hmmmm. Semuanya udah masuk ke perut. Cuma kayaknya mie-nya udah nggak sanggup deh. Hehehe. Nggak kuat lagi. Cuma nih... Mie-nya enak. Mudah nggak bisa Nampung. Hmmmm. Top. Hmmmm. Satunya tinggal satu. Buat... Buat eka aja ya. Hehehe. Sorry ya. Nggak jadi buat kamu. Hmmmm. Abisin. Enak banget, soalnya dia empuk banget deh. Udah gitu kalo... Hmmmm... Marangi itu kan... Pas sebelum dibakar itu dia dimarinet dulu kan sama bumbunya ya. Bumbu kas marangi kan. Nggak terlalu manis. Karena kalo aku kan nggak suka budi itu manis-manis banget kan. Nggak terlalu manis. Udah gitu dia... Dagingnya empuk loh. Hmmmm. Enak. Nggak perlu pakai bumbu kecap lagi. Udah enak banget. Abis. Yeay akhirnya. Masih nambah berat badan. Enak. Sekarang... Ini nih. Kita nanya-nanya dulu ya. Tadi udah makan, udah kenyang. Sampai kalap. Udah banyak banget. Ada bakwan malang, bakmi. Terus ramasnya dengan nasi jeruknya itu, ya kan. Terus sama sate marangi. Itu enak. Enak. Enak ya. Ini Rizky termasuk orang lama di sini ya. Dari awal buka. Awal buka. Yang dulu pengantri-ngantri ya. Dulu gila pengantri-ngantri. Lama banget. Sampai kelaperan. Sampai gemeter baru bisa makan ya. Iya. Nah itu awal mulanya ini hidangan dapur mabai, dapur mami. Itu bukanya tahun berapa tuh Rizky? Kita buka di tahun 2018. 2018. 2018 ya. Berarti udah berapa tahun? Ayo hitung mati-matik. Udah tiga tahun. Kan ini kan finance kan, ayo hitung. Jangan salah sebut. 2018 lah gitu. 2018 ya. Nah dulu kan rapet banget. Terus sekarang untuk menyikapi masa COVID ini gimana tuh untuk usahanya sendiri? Ya, awal-awalnya sih emang berat ya. Apalagi waktu kita masuk di gelombang kedua terutama. Gelombang kedua itu kita tutup. Tapi kita gencar di online. Oh iya, banyak yang ini ya. Gojek. Gojek dan grepote dan segala macem. Nah kita juga bakal ntar nih programnya ya. Itu bakal keluar. Keluar ya. Dulu kemarin sempat ada band juga ya? Sekarang, mulai sekarang. Oh masih ada. Tadi kita datangnya emang agak lebih early karena takut udah mulai banyak yang makan. Udah mulai ya. Dupan biar supaya apa namanya. Nggak mengganggu yang lagi makan gitu. Terus andalannya dulu tuh setau aku kan ada kecombrang juga ya. Macem-macem. Tapi sekarang menu-nya banyak yang baru dan. Aku coba juga masih enak-enak loh. Menu yang andalan sekarang apa? Menu andalan sekarang ada iga bakar. Ada sop iga juga. Sop iga. Tetap ada sate ya. Sate marangi. Lidah cabai hijau. Masih ya tetap ya juara. Ikan, ikan cakalang. Banyak sih. Banyak. Semuanya enak-semuanya sih enak. Semuanya sih enak sih. Semuanya masih coba yang kesini. Ini di Pondok Indah ya. Apa sih Pondok Indah? Ruko Pondok Indah 2. Oh Ruko Pondok Indah 2. Oke. Tempatnya enak banget sih. Bisa ada buat tempat main-bermain di luar ya. Terus. Ada outdoornya. Di dalam juga ada tempat duduknya tuh yang enak banget ya. Bisa glossor-glossoran. Iya sih undakan itu emang. Selling point kita lah. Selling point ya. Nah terus. Apa kedepannya mau buka cabak atau gimana? Belum ya? Oh amin. Doain aja nih pandemi emang. Kita sebelum pandemi sih emang ada rencana. Ada rencana ya? Rencana. Tapi ini kita pelan-pelan lah. Masih dipending dulu. Maksudnya kita pelan-pelan. Kalau misalkan ada program juga buat buka di. Adalah beberapa proyek ke depan. Cuma kita ikutin pemerintah dulu deh. Oke. Maunya gimana? Iya iya oke. Gitu. Thank you banget Rizky. Iya sama-sama. Sama-sama nih. Semoga selalu sukses. Amin 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 amin. Hidangan dapur mami ya makanannya enak-enak banget. Iya amin. Oke mbak mau bayar tadi? Jadi Rp. 163.000. Rp. 163.000 ya. Ini ya mbak Wan ya. Mbak Wan hidangan. Fatema rangi. Mie ayam. Nasi jeruk. Dia karena ramas jadi one by one. Dan di Cakalang. Bedah. Sapo tahu. Minawater es kopi. Keren. Oke ya harganya. Dengan rasa yang enak itu. Oke thank you ya mbak. Oke for today udah selesai. Udah kenyang banget. Makannya kebanyakan. Nah buat next episode ditunggu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Eh jangan lupa komennya ditunggu. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!